Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama kali di sini saya akan berikan gambar dari sebuah kalkulator. Kemudian, kita juga harus mengingat jika kotan itu sama dengan 1 dibagi dengan tan. Maka pertama kali di sini akan kita hitung dulu ekspresi dari sin inverse dari 0,586 yang di dalam kurungan. Maka pertama kali di sini akan kita pencet tombol on terlebih dahulu. Kemudian di sini kita harus lihat bahwa tandanya itu harus D atau degree. Dalam kata lain adalah derajat, tidak boleh R atau radian. Karena kita ingin mengejarkan sin inverse dari 0,586, untuk sin inverse-nya sendiri, kita tekan tombol shift, lalu kita tekan tombol sin. Kemudian 0,5, selanjutnya ada 8, kemudian ada 6. Kemudian kita tekan, sama dengan. Maka akan kita dapat hasil dari sin inverse dari 0,86. Setelah itu, karena kotan itu sama dengan 1 dibagi tan, maka berikutnya kita tekan 1, lalu selanjutnya kita tekan logo ini, yaitu logo untuk per. Atau kalau kita mau menggunakan tombol bagi juga bisa. Hasilnya akan sama saja. Kemudian setelah itu, kita berikan buka kurung. Setelah itu kita berikan ends. Ends itu adalah jawaban dari hasil sin inverse 0,586. Setelah itu, kita tutup kurung. dan terakhir, kita tekan tombol sama dengan. Maka nanti hasil dari ekspresi di atas itu adalah Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.